Halo, selamat datang di Cipi Channel. Kali ini kita akan membuat kue coklat. Silahkan melihat bahan-bahannya seperti yang diperagakan dalam video kami berikut ini. Nah, pertama-tama kita buat adonan kering. Berikut adalah tepung terigu. Kemudian kita masukkan gula halus. Garam. Baking powder. Bubu coklat. Kita aduk hingga rata. Nah, demikianlah adonan kering kita telah jadi. Nah, tahap selanjutnya yaitu membuat adonan cair. Nah, kita masukkan telur ke dalam sebuah wadah. Kemudian kita kocok. Setelah itu, kita bisa masukkan susu cair. Dan kita aduk hingga rata. Vanila. Nah, bisa juga ekstrak vanila cair. Ditambahkan. Setelah itu, kita bisa masukkan minyak makan. Nah, kita aduk hingga adonan tersebut tercampur merapa. Dan terakhir, kita masukkan kopi cair. Nah, kita aduk hingga rata. Demikianlah adonan cair kita berbentuk seperti ini. Nah, saat ini kita memiliki dua adonan yaitu adonan kering dan adonan cair. Kemudian, adonan cair ini perlahan-lahan kita masukkan ke dalam adonan kering. Seperti ini bentuknya. Nah, kita aduk hingga seluruh adonan ini tercampur merata. Dan pastikan tidak ada gumpalan di dalam adonan kita ini. Nah, kira-kira adonan kita sudah tercampur merata seperti ini bentuknya. Kemudian, kita siap pindahkan ke dalam suatu wadah ala cetak. Taburi atau lumuri mentega ke dalam ala cetak kita. Nah, untuk di bagian tengahnya, kita akan gunakan kertas kue. Sehingga nantinya dipastikan kue kita tidak menempel ke dalam ala cetak kita. Nah, ada dua alternatif cara masak. Pertama, jika punya dua ala cetak, kita bisa masak adonan sekaligus. Tapi, jika kita memiliki hanya satu ala cetak, maka kita akan melakukan dua kali masak adonan kita di oven. Nah, kira-kira kita masukkan adonan kita. Nah, kira-kira beginilah adonan pertama kita. Telah jadi. Cantik sekali. Dan siap untuk dimasak di dalam oven. Kemudian, kita masukkan adonan kita ke dalam oven. Dan kita masak kira-kira 180 derajat. Sekitar 27 hingga 30 menit. Dan kita kembali lagi setelah 30 menit. Setelah kira-kira 30 menit, kemudian kita angkat. Nah, kira-kira demikian bentuknya. Sekarang kita pindahkan. Kira-kira seperti ini. Dan tak lupa kita keluarkan daripada kertas kita. Kemudian kita tuangkan kembali. Nah, saat ini kita memiliki dua buah kue coklat. Kita biarkan hingga kue coklat kita ini dingin. Nah, setelah itu kita ingin membuat kue coklat. Terlebih dahulu, kita panaskan coklat batang. Yang telah kita siapkan. Nah, biarkan coklat kita ini meleleh. Nah, tampaknya coklat batang kita telah cair seperti ini. Kemudian, kita dinginkan. Nah, tahap selanjutnya yaitu membuat flak coklat. Kita masukkan mentega ke dalam wadah mixer kita. Kemudian, kita adu. Nah, setelah itu kita masukkan perlahan-lahan gula halus. Nah, kombinasi gula halus dan mentega ini sangat baik untuk membuat flak. Kita masukkan juga vanila. Kita aduk kembali. Nah, setelah beberapa saat, kita matikan mixer kita. Dan kita lihat bahwa flak kita sudah mulai terbentuk. Kita masukkan coklat yang telah kita cairkan. Seperti ini bentuknya. Seperti ini bentuknya. Kemudian, kita aduk kembali. Nah, kira-kira flak kita sudah jadi seperti ini bentuknya. Cantik sekali. Kemudian, kita matikan mixer kita. Dan kita lihat flak kita terbentuk sempurna sekali. Tahap selanjutnya yaitu kita melumuri kue coklat kita dengan flak. Kita taruh flak di atas kue coklat pertama kita. Seperti ini bentuknya. Kemudian, kita taruhkan kue coklat bagian kedua di atas permukaan kue coklat kita ini. Ya, seperti ini bentuknya. Kemudian, kita lumuri lagi dengan flak coklat kita. Nah, demikianlah kue coklat kita telah jadi. Cantik sekali bentuknya. Kita rias dengan buah seperti ini. Demikianlah cara membuat kue coklat. Terima kasih telah menyaksikan Civi Channel. Silahkan men-subscribe, meng-like, atau men-share video kami. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami. Terima kasih. 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 Terima kasih.